Hasil babak 16 besar Hong Kong Open 2024, hari Kamis, 12 September. Di babak 16 besar Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Cina Chen Bo Yang, Liu Yi, dengan skor 21.14 dan 21.17 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Sabar Reza akan melawan Man Weichong, KAI Wunti. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Man Weichong, KAI Wunti. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia Putri Kusuma Wardani berhasil melaju ke perempat final. Setelah lawannya, Tai Zhu Ying memutuskan untuk retiret saat kedudukan skor 6-2 di game pertama. Selanjutnya di babak perempat final, Putri KW akan melawan Lain Hojmar Kjarsfeld. Rekor pertemuan 1-2 untuk keunggulan Lain Hojmar. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chi Yu Zhen, dengan skor 18-21, 22-20, dan 21-9 dalam durasi 1 jam. Selanjutnya di perempat final, Ginting akan melawan Jason Gunawan. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Denmark, Rasmus Gemke, dengan skor 21-12 dan 21-19 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya di perempat final, Ginting akan melawan Kodai Naraoka. Rekor pertemuan 2-2. Di babak 16 besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Hongkong, Fan Kaayan, Yao Mao Ying, dengan skor 21-8 dan 21-17 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di perempat final, Febriana Amalia akan melawan Ganda Putri Malaysia, Perlitan, Tina Ahmurali Taran. Rekor pertemuan 1-3 untuk keunggulan Perlitan, Tina Ahmurali Taran. Di babak 16 besar Ganda Putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan unggulan keempat asal Chinese Taipei, Lee Jehui, yang posuan, dengan skor 21-18, 14-21, dan 22-20 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di perempat final, Leo Bagas akan melawan Kim Gijung, Kim Sarang. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 16 besar Ganda Putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Malaysia, Goh Zifei, Nur Izuddin, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-13 dalam durasi 1 jam. Selanjutnya di perempat final, Fikri Daniel akan melawan Kang Min Hyuk, Seoh Sung Jae. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor 12-21, 21-15, dan 10-21 dalam durasi 47 menit. Dan di babak 16 besar Tunggal Putri, Komang Ayu Chahya Dewi, juga harus kalah dari pemain Thailand, Pornpawai Cho Chuong, dengan skor 13-21, dan 9-21 dalam durasi 35 menit. Terima kasih telah menonton!